Oke ini kita punya soal tentang energi fotonnya Jadi ceritakan ada sebuah gelombang sumber gelombang elektromagnetik menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang 600 nanometer Ini saya ubah menjadi 500 nanometer Jadi lambdanya sama dengan 500 nanometer Nano itu 10-9 berarti lambdanya sama dengan 500 x 10-9 meter ya Cahaya ini kemudian melewati media dengan indeks bias Kemudian melewati media dengan indeks bias 1,5 Pertanyaannya tentukan frekuensi gelombang elektromagnetik di dalam vakum A Ini agak bingung saya sebenarnya Karena dari awal cahaya ini dari mana sebenarnya? Apakah dari udara atau dari ruang vakum? Tapi kalau dari udara sama ruang vakum sih sama aja jawabannya Karena dia tetap Jadi lambda Eh lambda Berarti frekuensinya nanti pakai hitung rumus nih Rumus aja aja Sebenarnya dia pakai lambda 2 per lambda 1 Ini kan lambda di mana ini? Kalau ini lambda di ruang vakum Berarti nanti f nya sama dengan lambda per C C per lambda ya C ini kecepatan gelombang elektromagnetiknya itu 3 x 10-8 meter persekon Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik pada ruang vakum Ya Jadi kita pakai yang ini aja 3 x 10 pangkat 8 Kemudian lambdanya Kita hitung Berapa nilai frekuensinya yang kita hitung ya Berarti frekuensi sama dengan C nya 3 x 10 pangkat 8 Jadi n nya tidak ngaruh dia Lambda nya 500 x 10 pangkat min 9 ya Seperti itu Maka frekuensinya sama dengan berapa? Ini coret 0 nya 2 1 2 Coret jadi min 7 ya 3 x 5 itu 0,6 0,6 Eh sorry Warna merah 0,6 3 x 5 ya Dikali 10 pangkat 8 Dikali 10 pangkat 7 Berarti frekuensinya sama dengan 0,6 x 10 pangkat 15 Hertz Nah ini dia jawabannya Tapi kalian pakai angka yang 600 ya Kan kalian pakai 600 meter Oke Nah untuk soal B dan C Silahkan klik link yang ada di deskripsi video Saya akan jelaskan bagaimana cara menghitung B dan C nya Oke terima kasih Sampai berjumpa di video berikutnya Silahkan klik link yang ada di deskripsi video Jika ingin melihat pembahasan soal B dan C Oke Dadah